Hai teman-teman kembali lagi bersama makanan lecah kali ini kita akan mengolah singkong menjadi cemilan yang enak jadi singkongnya disini tidak hanya direbus saja tetapi kita akan olah menjadi lebih enak pokoknya ya Bagaimana caranya dan apa saja bahan yang kita gunakan yuk kita tonton cara pembuatannya berikut ini pertama-tama bahan yang disiapkan 1 kg singkong ini sudah saya cuci bersih dan saya potong selanjutnya singkong ini kita rebus ini direbus sampai benar-benar kempuk ya selanjutnya tambahkan satu sendok teh garam satu lembar daun pandan selanjutnya kita akan cek tingkat kempukan dari singkongnya nah ini sudah empuk ya Nah jika sudah empuk seperti ini bisa kita angkat kemudian tiriskan aroma dari singkongnya ini harum banget teman-teman karena aroma dari daun pandannya itu ya Oke kita tiriskan selanjutnya kita akan membuat pelang nah disini saya tambahkan air kurang lebih 600 mili selanjutnya tambahkan santan karak ini saya gunakan satu bungkus kemudian kita aduk perlahan agar santannya ini tidak pecah selanjutnya tambahkan daun pandan kemudian saya tambahkan enam sendok makan gula kemudian perisa panila sedikit saja selanjutnya saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena ini tepung maizena nya sudah saya larutkan di 100 mili air kenapa ditambahkan tepung maizena itu untuk mengentalkan pelanya ini kemudian tambahkan setengah sendok teh garam selanjutnya aduk perlahan sampai pelanya ini mengental dan mendidih jika sudah mengental dan mendidih matikan kompor dan pelanya ini siap untuk kita sajikan nah ini dia teman-teman olahan singkong kita ya ini saya potong kecil-kecil tinggal disusut ditata seperti ini kemudian kita siram dengan pelanya yang kita buat tadi wow ini singkong enak banget pokoknya ya semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa di video masak yang selanjutnya terimakasih selamat menikmati 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 Terima kasih.